Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah fokus mengutamakan program pembibitan atlet nasional guna meningkatkan prestasi di tingkat internasional seperti event Olimpiade. Ditemui di daerah Depok, Jawa Barat, anggota Komisi 10 DPR RI Nuroji mengapresiasi capaian kontingen Indonesia di tingkat Olimpiade Perancis 2024 yang menduduki peringkat 39 dari 206 negara yang mengikuti. Namun menurutnya prestasi tersebut perlu diikuti dengan peningkatan anggaran pembibitan dan pembinaan atlet untuk mendorong prestasi atlet nasional yang dinilai selama ini masih kurang maksimal. Mudah-mudahan ke depan pembangunan olahraga kita itu semua menuju standar Olimpik. Karena saya tahu kelemahannya kita itu salah satunya pembibitan. Pembibitan seperti nyabut pohon di hutan. Kalau pembibitan ya dari bibit, dari bayi, dari balita. Harus sudah dikonsentrasikan untuk calon atlet gitu loh. Jangan nyamot sana-nyamot sini. Ini, ya tentu pembibitan dengan pembinaan ya beda. Kalau pembibitan tuh mestinya dari bibit. Kalau yang pembinaan sudah jadi, dibina untuk naik ke prestasi. Dalam gelaran Olimpiade 2024 yang berlangsung di Perancis, kontingen Indonesia sendiri berhasil menyabet tiga medali, yaitu dua medali emas yang dipersembahkan oleh Fedrik Leonardo dari cabur Panja Tebing dan Rizki Junian Syah dari cabur Angkat Besi. Serta medali perunggu diraih oleh Gregoria Mariska Tunjung dari cabur Bulu Tangkis. Dari Depok, Rizki Magdudi, TVR Parlemen, melaporkan.